hai oke Selamat datang di channel ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di sini kita akan mereview ya mereview untuk big kick ya big kick untuk mikrotik versi 7.1 atau paket yang terbaru dari mikrotik ya di sini sih kayaknya ada lagi nih yang terbaru lagi coba yang stabil nah ya bener kan ada yang baru 7.1.1 ini Desember tanggal 21 1353 untuk apa namanya eh paketnya ya di sini ada banyak sekali untuk deskripsi nya ada backup ini ada untuk force versi 6 cover susu komplit upgrade jadi bisa ya langsung di-upgrade ke dari enam ke tujuh tuh bisa ada backup lagi nih ada banyak bagaunya kalau kalian mau lihat aja di sistem bagik masing-masing ya Nah untuk reviewnya itu selama ini saya pakai untuk access point di sini nih HP ini saya gunakan untuk akses point dan router ya router akses point dia juga server ya pokoknya itulah sebenarnya ya pada yang digunakan pada router pada umumnya lah seperti itu nah disini untuk penggunaan sendiri saya memakainya ini untuk kegunaan yang di rumah ya di rumah ya mungkin hanya sekitar maksimal mungkin eh tujuh atau delapan delapan HP lah yang connect nah disini untuk pemakaiannya seperti itu mungkin bandwidthnya kecil dan disini untuk penggunaan saya rasa cukup nyaman tidak ada kendala apapun yang selama ini di saat memakai untuk versi 7 ini selama satu minggu dan rata-rata untuk untuk CPU disini tidak terlalu bengkak ya seperti biasanya itu mungkin ada optimisasi di dalam eh apa namanya di dalam versi 7 ini ya itu dan mungkin mungkin kalau anda masih bingung atau bimbang bisa saja dicoba terlebih dahulu ya karena kemarin nih saya itu baru dicoba ini yang saya upgrade hanya baru yang versi 7 ini yang ke versi 7 adalah yang router rumah yang lainnya belum yang di jaringan jaringan kita backbone kita belum upgrade semua jadi untuk pemakaiannya pemakaiannya itu memang hanya untuk rumahan saja ya itu nah untuk versi selanjutnya mungkin nanti akan lebih banyak ya pembaruannya mungkin ya begitulah kalau istilahnya itu kalau versi terbaru adalah versi yang paling bagus nah nah untuk yang saya sarankan adalah versi yang stable aja ya disini kan ada empat ya long term belum stable testing dan development nah yang mungkin kalau yang mau upgrade pilih yang stable aja ya untuk yang biasanya itu stable digunakan eh sudah fix seperti itu ya kalau testing masih dites dan belum apa namanya belum fix betulah istilahnya seperti itu kalau salah bisa ditambahkan kalau kurang bisa disalahkan nah untuk pemakaiannya lumayan bagus lumayan enteng juga dan ini hanya review sesaat saja oke jadi nanti akan kita tambahkan mungkin kalau ada kendala-kendala yang lain nah untuk fiturnya tersendiri ini ada yang baru ya wargut 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 ya disini dan masih banyak sekali ya untuk fiturnya dan untuk yang ping itu Hai tulping ya kalau ping ini misalkan 8 berarti ini itu dibelakangnya aja tiga digit ya biasanya kan 30ms 20ms seperti itu disini ada tiga digit dibawanya koma 3 seperti itu itu yang versi terbaru dari yang versi 6 jadi mungkin itu saja dari saya untuk review satu minggu memakai untuk versi 7 untuk haplight mini oke see you next time di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya